Dianti Diyah Ayu Cahyani Putri, korban tewas longsor underpass Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dimakamkan di pemakaman umum Kihaji Cengkok, Serang, Banten. Sementara korban lainnya, mutmainah yang dirawat di rumah sakit silam, kondisinya sudah semakin baik. Dianti Diyah Ayu Cahyani Putri, korban tewas longsor underpass Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten merupakan anak ketiga dari pasangan Gatot Cahyono dan Sudjana, Susi Laning. Putri dimakamkan di pemakaman umum Kihaji Cengkok, Kota Serang, Banten. Keluarga dan rekan sejawat ikut mengantarkan Putri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Putri merupakan staf analis keuangan PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia. Sebelum meninggal, Putri sempat dibawa ke rumah sakit Ude Tangerang serta rumah sakit Mayapada. Korban mengalami luka bagian leher dan detak jantung yang tidak stabil. Segera kejadian ini tidak terulang kembali, ada apa maksudnya buat pihak kontraktor atau apa? Buat nampak diri yang tidak terulang lagi? Biasanya yang penting gini, segala safety itu harus diutamakan ada pada nilai proyeknya segala macam. Yaitu saja supaya tidak timbul kejadian yang sama. Saya mohon kepada pengembang atau kontraktor untuk mengutamakan keamanan bagi para pengguna transportasi jalan tadi. Sementara itu, rekan korban Mutma Inah Samsudin, warga Batu Ceper, kota Tangerang yang ikut menjadi korban longsor parimeter bandara Soekarno-Hatta, menjalani perawatan di rumah sakit Selawam, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, kondisi korban beraksur membaik. Meski demikian, Mutma Inah masih membutuhkan waktu untuk proses pemulihan. Selanjutnya korban akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, seperti ronsen, CT scan, maupun ortopedi. GMF Aero Asia memastikan akan menanggung semua biaya hingga santunan kepada pegawai yang menjadi korban. Ini ada apa yang tadi datang di sini, jatuh 45, segera berikut, langsung dibawa ke konsultasi dan posisi pemeriksaan ini. Secara umum, tim perjalanan kami sudah membantu dengan konser, dan sekarang ini sedang bersyukur untuk pemeriksaan. Secara umum, sekali lagi, kondisinya lebih baik menjadi respon untuk agen-agemen kebangunan. Nanti setelah ini apa akan di intensif atau di kamar radio, kita akan lihat, ada tiga 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 tiga, kemudian ada CT scan, kemudian penilaian dari tiga 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 tiga. Keluarga korban berharap kontraktor lebih memperhatikan standar keamanan bangunan. Ibnu Malik Banten dan Ade Bagus Tanggerang, kontributor Berita Satu.